Dan sekarang kita juga jualan lalu-lalu, Indonesia, Indonesia, siapa kita? Berahino juga terpukau dengan sambutan hangat dari para pencinta sepak bola tanah air. Dia pun berharap bisa merasakan langsung atmosfer pertandingan dalam laga kedua pada selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Saya senang berada di sini, ini negara yang baik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan saya. Saya harap, saya bisa bermain di hari selasa, laga kedua, tukas Berahino. Kontrak Berahino bersama AL Limassol sendiri masih berlaku hingga Mei tahun 2024 mendatang. Menarik ditunggu apakah perkataan Berahino bakal disambut oleh klub-klub Liga 1. Bukan Ramadan Sananta atau Everton Nazimento yang terancam posisinya dengan bergabungnya pemain keturunan negara, Republik Sierra Leone ke PSM Makassar musim depan. Siapakah pemain itu? Ternyata tak jauh-jauh, dia adalah anak mantan pemain PSM Makassar. Suntikan kekuatan tersebut akan datang dari winger dan striker muda keturunan yang juga merupakan anak dari legenda PSM Makassar. Musa Calon, Prince Patrick Calon yang baru berusia 21 tahun baru kembali dari masa peminjaman klub dewa United, melansir timurkota.com dari Transgermak. Patrick akan resmi kembali ke PSM Makassar pada Mei tahun 2023 mendatang. Bernardo Tavares mengatakan, Peminjaman terhadap pemain muda merupakan langkah strategis untuk menambah jam terbang mereka. Peminjaman pemain untuk menambah jam terbang. Jika mereka tak keluar, maka mereka akan kesulitan mendapatkan jam terbang, ungkap pelatih asal Portugal ini. Timnas Burundi menatap optimis laga kedua kontra Timnas Indonesia di FIFA Matri Maret tahun 2023. Bahkan, pemain Burundi, Saido Brahino, yakin bisa kejutkan Mark Klok Cs. Ya, Timnas Indonesia akan kembali melawan Burundi di laga dua FIFA Matri Maret tahun 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Timnas Burundi ogah dipermalukan Timnas Indonesia lagi pada laga kedua nanti. Pasalnya, pada laga pertama, mereka diketahui kalah dengan skor 1-3. Brahino mengatakan timnya akan jauh lebih baik pada laga kedua melawan Timnas Indonesia. Sebab, tim pelatih akan melakukan evaluasi berdasarkan catatan dari pertemuan pertama, Kami harapkan bisa menjadi tim yang berbeda. Kata Saido Brahino usai laga Leg E, Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan sebenarnya performa Burundi hanya buruk pada babak pertama. Pasalnya, pada babak kedua, timnya jauh lebih baik dan bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Gol itu diciptakan Mio Ngaber pada menit ke-51. Sementara itu, Timnas Indonesia tak bisa menambah golnya di sepanjang babak kedua. Sementara itu, Timnas Indonesia tak bisa menambah golnya di sepanjang babak kedua. Sementara itu, Timnas Indonesia tak bisa menambah golnya di sepanjang babak. Sementara itu, Timnas Indonesia tak bisa menambah golnya di sepanjang babak.